Pemirsa, bagi Anda yang akan muntik, kita akan lihat bagaimana pantauan di pintu keluar jalan tol fungsional Batang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami, Disa Amora, di sana. Disa, bagaimana kondisi di sana? Silahkan, Disa. Tol Pemalang Batang untuk esok hari sudah bisa difungsikan. Hali bersamaan dengan dua tol fungsional lainnya, yakni tol Berbes Pemalang dan juga tol Batang Gringsing yang ketiganya membentang sepanjang 110 km. Untuk tol Pemalang Batang sendiri sepanjang 39,2 km dapat menghantarkan pemudik yang hendak mengarah ke beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kami memantau kondisi tol Pemalang Batang sendiri untuk malam hari ini terlihat sangat gelap, tidak ada penerangan dan juga minimnya rambu-rambu. Bahkan dari kondisi jalan tol sendiri terlihat masih berdebu, beberapa titik atau jalur masih bergelombang. Bahkan kami juga melihat adanya beberapa warga dengan menggunakan mobil pribadi dan juga motor nekat untuk melintas di kawasan tol Pemalang Batang ini. Padahal malam hari ini masih ditutup dan baru akan difungsikan pada esok hari. Dengan kondisi ini juga dihimbau kepada warga yang mungkin esok hari sudah akan mencoba tol fungsional ini agar menjaga kecepatannya. Karena hanya diperbolehkan melajukan kendaraannya dengan kecepatan maksimal 40 km per jam saja. Tol fungsional yang tak berbayar alias gratis ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan golongan 1 yakni sedan, jeep dan juga minibus. Sementara itu Pram, tol Pemalang Batang ini juga langsung berbatasan dengan jalan Mendawa Limpung di sebelah kanan saya ini. Yang mana ada dua jalur dari arah Semarang, Jakarta dan juga sebaliknya dari Jakarta ke Semarang. Terlihat kedua jalur ini saat ini terlihat normal, ramai lancar. Namun dari arah Jakarta ke Semarang terlihat lebih ramai dan didominasi oleh mobil pribadi, bus parwisata dan juga truk bermuatan berat dari arah Jakarta. Dan kami perkirakan mereka dapat melajukan kecepatannya kurang lebih dengan kecepatan 40 km per jam saja. Pram, untuk pemudik yang esok hari sudah akan melakukan perjalanan mudik dan juga mencoba beberapa tol fungsional ini diharapkan agar ekstra waspada seperti yang kami laporkan tadi bahwa kondisi masih berdebu dan juga ada beberapa titik yang masih bergelombang agar jaga fisik, tentunya juga menjaga kondisi kendaraan dan juga tak ragu jikalah dan mengantuk untuk beristirahat di rest area yang disediakan. Demikian Pram, kembali ke Anda. Ya, Disa Amora, terima kasih banyak untuk informasinya langsung dari Batang, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Disa.